Hari ini kita akan buat masakan yang istimewa, masakan sehari-hari ya Dari satu bahan bumbu, sambal akan kita buat jadi dua menu makanan Yang satu kentang mustapah seperti ini Ya siapkan, satu kilo kentang, kupas, cuci bersih Dan ini akan kita rajang panjang-panjang kecil gitu seperti korek api ya Nah biar cepat pakai mesin aja, ini gak sampai beberapa menit udah selesai untuk satu kilo Satu kilo ini sebenarnya hasilnya juga gak banyak Nah ini dia hasilnya Kalau udah kita langsung masukkan di dalam air Agar nanti warnanya gak kecoklatan Dan ini kita cuci, bilas beberapa kali sampai air bilasannya ini bening Tidak lagi berwarna coklat Karena warna coklat itu adalah getah dari kentang Nanti hasilnya kalau kita goreng itu gak garing Terus minyak kalian itu akan berbusanya banyak banget Jadi kita cuci berulang kali sampai airnya bersih Nah kalau udah, jadi tipsnya Kentang mustapah ini agar tetap garing Walau tanpa kapur siri atau bahan penambah lainnya Harus dicuci dengan bersih Nah seperti ini udah bening ya Kemudian kita letakkan dalam wadah dan terendam seperti ini Simpan di kulkas, lebih rekomen kalau semalaman Itu lebih baik Yang pasti sampai airnya itu udah dingin banget Ini nanti hasilnya akan garing Sekarang kita siapkan bumbu, cabai keriting, cabai rawit Sebanyak-banyaknya kalau mau pedas Bawang merah, bawang putih dan satu ruas jahe Dan semua bahan-bahan bumbu ini Kita haluskan dulu Boleh menggunakan mesin Atau ini Mama Eji tumbuk aja Lebih simpel Kalau udah akan kita tumis Tambahkan minyak goreng secukupnya Dan 4 lembar daun jeruk Nah ini kita tumis dulu sampai benar-benar mateng Bisa tambahkan air Kemudian ditumis lagi ya Sampai wangi Lalu tambahkan asam jawa segitu tuh Secukupnya aja Lalu terasi Juga gula jawa Ini Mama Eji Menggunakan gula palem ya Dan garam kaldu bubuk secukupnya Ini terus kita masak lagi Sampai mateng Nah ini udah mateng Udah wangi Udah lebih berminyak Kita sisikan dulu Kembali ke kentang Yang udah kita rendam Tadi dan disimpan di kulkas Ini airnya tuh udah dingin banget Kemudian kita tiriskan Siapkan minyak Dan akan kita goreng Secukupnya minyaknya ya Jadi jangan terlalu banyak juga Agar hasilnya tuh garing Ini terus Sesekali diaduk Sampai warnanya berubah Seperti ini Dan siap Kita angkat Kalau udah golden brown ke coklatan Nah ini udah garing Ditiriskan Ini enak banget ya Teman lauk makan nasi Ataupun untuk ini jualan Maka itu Harganya juga cukup tinggi Karena prosesnya ya Lumayan seperti ini Proses menggorengnya tuh agak lama Nah ini dihasilnya Kalau udah Ambil sebagian bahan bumbu tadi Sebagian ini tadi Ini mamai disisikan ya Kita pakai sebagian aja Masukkan Kentang Yang udah ini Kentangnya sekilo loh Tuh Hasilnya cuman segitu kan Ini kita goreng lagi Dengan bumbu Sampai agak Lebih sat dan Kering Nah Kalau untuk langsung dihidangkan Bisa langsung dicampur Tapi kalau Makannya masih besok-besok Bisa dipisahkan aja Oke Ini dia hasilnya Sekarang kita akan lanjut Resep yang kedua Menggunakan Sebagian bumbu yang udah Kita buat tadi ya Rebus Dua potong Dada ayam Dari satu ekor Air secukupnya aja Gak terlalu banyak Yang penting ayamnya terendam Kemudian tambahkan Daun salam Daun jeruk Dan garam Ini kita rebus Sampai matang tentunya Kita akan buat Ayam suwir pedas Nah kalau udah mateng Kita suwir-suwir kecil Seperti ini Siapkan Mameji tambahkan lagi Dengan 4 lembar Irisan daun jeruk Biar lebih wangi Ini tadi Sebagian bumbu Yang kita sisakan Masukkan ayam Dan daun jeruk Terus kita masak Ini dengan api yang kecil Karena kita akan Buat ayam ini Agak lebih kering ya Ini kan basah nih Ayam yang kalau terlalu basah Kurang enak Nah terus kita masak Terus kalau udah mulai mateng Tambahkan dengan Taburan cabai Biar lebih menggigit Tapi ini sesuai selera ya Terus kita aduk Sampai mengering dan matang Seperti ini Nah sangat simpel Dari 1 bahan bumbu Kita dapatkan 2 menu makanan Kentang mostofa Dan ayam suwir Kalau udah Biar lebih cetar lagi Taburi dengan Bawang putih goreng Bisa juga sih Bawang putih Eh bawang merah goreng Tapi lebih enak Kalau bawang putih goreng ya Finishing touch Kita beri garnish Dengan seledri Nah ini dia 2 resep Menu Masakan harian Kentang mostofa Dan Kentang Eh kentang suwir Ayam suwir Bisa juga untuk ide jualan Oke sampai disini dulu resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Nama yang diberikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax